Yo, oke guys selamat datang di channel yongkilim di video kali ini gue bakalan buatin video buat kalian bahas tentang pet battle guys ya pet battle gue bakalan bahas itu fungsinya buat apa bang pet battle di game Cimmerland China ini itu benefitnya ataupun manfaatnya banyak banget guys ya pet battle yang gue bilang itu bukan yang dari sini guys ya bukan yang maksud gue yang ini cuma ini juga bagus juga harus kalian kerjain setiap hari dia ada ini-ini ya kayak gini barang-barang begini ya ini bisa naik-naik-naik-naik-naik-naik kayak gitu guys ya cuma yang gue bakalan bahas itu yang ini nih yang ini hadiahnya dia ada sampai 6 stack ya sex tattoo bisa dapetin barang-barang beginian bisa dapetin tem-tem illustrius, tem-tem Nobel yang mutant dapet maturity pill, dapet makanan-makanan buat kalian kasih ke tas tifut ke pet kalian itu sangat bermanfaat guys ya terus yang kedua ini juga bisa dapetin skill book pet level 5 bisa pilih kalian mau pilih yang attendant atau pet pokoknya banyak banget guys ya benefitnya itu yang stack 3 bisa dapetin tem-tem kayak gini pilihan gitu Nobel, illustrius itu banyak banget guys ya terus disini juga ini stack stack berikutnya sama kayak gitu guys ya nah ini fungsinya buat apa bang fungsi yang barang-barang beginian kalian kumpulin 10 biji kalian bakalan kayak gini guys barengnya nah ini 6 gue masih kurang 4 ya karena gue kemarin udah crafting yang sekali nah ini kalian bisa crafting ini guys kalian bisa pilih nih mau ngambil yang deo beast yang mana nih mau ngambil yang element angin ini angin ini yang golden atau molten yang ini yang auki atau yang hijau ini yang merah ember guys ya ini gue bakalan kasih liat nih tem-tem yang udah gue punya dapetin dari situ ya meskipun ada nah pokoknya kalo kalian liat yang kayak gini ada rantai-rantainya kayak gini itu dapetnya dari itu dari pet kayak battle pet itu gitu ya ini 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 segala macem ini ini dapet dari deo pet semua kayak gini-gini nih guys dapet dari deo pet semua battle-battle pet ya kayak gitu lah ya intinya ini pun juga udah banyak yang udah gue pake ya contohnya kayak di di panda gue kalo gak usah sayapnya ya ya bukan nih ini sayap nih nah ini gue lupa sayap apa gue pake guys ya ini udah dapet sayap tuh terus sebenernya udah banyak sih yang gue defor cuma dapet yang kagak ada start attacknya gue kagak gue pake guys ya ini di pinapup di punggungnya tuh ada yang dapet ini guys ini untuk terus terus ini udah perfect ya 398 gue rasa guys ya kayak gini dapet banyak lagi benefitnya ya kalian bisa dapetin barang-barang gitu nah gue pengen kasih tau kalian caranya kayak gimana pertama yang kalian harus punya ya minimal minimal nih guys minimal kalian punya pet pinapup dulu guys ya karena kalo kalian baru early-early baru main-main itu kan pet gratisan pertama yang dikasih itu pinapup kalian bisa suruh milih kalo gue milihnya pinapup karena pinapup skillnya banyak imunnya guys ya untuk pet battle ini cocok banget kalo untuk pake pet pinapup ini ya ya terlepas kalo kalian gak punya pinapup ya mungkin pet yang bisa imun contohnya kayak gimana ini si velian juga bagus ini bagus si panda terus pet yang paling bagus ya pasti lah guys ya inilah si baizi ini guys baizi ini buat pet battle itu OP banget guys ya itulah untuk pet-pet yang buat pet battle nah syaratnya itu sebenernya kalo gue rasa guys ya kalian 35-40 ribu power cukup kalo untuk stack 1 buat kalian cari status di stack 1 nah stack 1 nya ntar gue bakal liatin ya kalian pake tinggal taro disini guys di bagian yang merah kayak gini nah ini set aja pet kalian kayak gitu karena kalo awal-awal saran gue ya gak apa-apa sih masukin 5 pet cuma pet yang paling kuat taro di paling depan guys taro paling depan kenapa kayak gitu karena biar biar dia bisa ngelarin stack-stack nya ntar dapet ada stat beberapa stat-stat yang bisa permanen contohnya kayak gini guys ini udah stat-stat yang permanen yang kebawa sampe keluar kayak gini ini udah kebawa kayak gini ya pokoknya ada stat-stat nya lagi stat-stat yang kayak yang bakal dipake kalian taro di paling depan pet-pet buat battle kayak gini biar kalo dia ntar dapet dia bakal langsung ngisi ke pet pertama kalo di pet pertama yang udah penuh skill nya dia bakal pindahin ke pet kedua gitu ya nah gue bakal contohin guys masuknya itu dari mana dari sini guys kalian harus coba dulu kalo kalian denger dari penjelasan gue mungkin kalian liat kayak gini juga masih belum ngerti guys ya kalian bakalan kaget liatin power-power battle nya ini stack yang satu nih tuh lawannya sampe 500 ribu power gimana cara menangnya tenang guys ini gue gak bakalan gas dulu ya ini gue jelasin dulu ini stack 1 kayak gini stack 1 kalian bisa harus disuruh lawan sampe 13 kali terakhir lawannya jing gue yang pertama lawan ini nobel yang di yang ada di nordis ya yang sisanya bisa random ataupun kalian pilih-pilih ntar kalo kalian gak kalo kalian mau yang pilih cuma di stack 1 nah ini guys ini juga beberapa stat yang udah permanen udah di karakter ini gue ya bukan maksudnya ya stat permanen untuk di pet battle doang bukan di bawah keluar ya kayak gini pindah pup panda sebenernya ya pindah pup soal panda gue banyakan stat di pinah pup gue sebenernya kalo mau gas mounter tinggal main stack 3 aja sebenernya kayak gini guys pet-petnya udah ada yang beberapa ada yang udah ada stack gini ini kalo kalian battle saran gue misalkan udah lumayan kuat bisa sampe stack 1 pake ini stack 1 wajib pake pinah pup kalo kata gue ini soalnya lawan burung ini bakal susah kalo di stack 1 kalo kalian gak pake pinah pup gue gak tau gue sih karena gue coba pake saya bertut saya bertut gampang banget mati kalo kalian udah kuat 1 2 3 4 pinah pup kalo udah bisa sampe 3 udah lumayan cukup kalian autoin aja terus biarpun kalah ntar autoin aja terus tinggalin gitu kalo bisa tinggalin 24 jam 24 jam dah biar ntar kalo kalian balik-balik liat sekali liat udah banyak stat permanen yang kalian dapet kayak gitu ya stat permanen gue bakal tunjukin ntar dia kalo di stack 1 ini jarang keluar jadi gue bakal cobain di stack 2 eh stack 3 aja deh stack 2 juga nah stack misal kalian udah di stack 1 ini gue kasih tips aja stack 1 kalo kalian udah dapet beberapa stat contohnya di pinah pup udah ada 4 atau 5 di panda ada 4 atau 5 stacknya biasa gitu kayak putih hijau biru gitu ya disini kalo kalian juga udah bisa sampe kelarin sampe stack 13 ataupun setidaknya udah lumayan cukup kuat buat lanjut ke stack 2 lanjut ke stack 2 kenapa gue bilang kayak gitu karena dimakin tinggi stacknya mixah kan dia stat permanen tuh bisa kalian dapetnya dari stack 1 2 dan 3 yang 4 5 6 itu gak bakal bisa dapet contohnya kayak disini yang 6 5 4 itu gak bakal bisa dapet stat permanen kecuali kalo kalian main yang 1 2 3 itu cuma bisa dapet di 1 2 3 doang stat permanennya ini gue contohin di stat yang stack ketiga ya ini kalo kalian mau auto ini tinggal klik ini aja ya klik ini aja tapi di dalam juga bisa kok lancer kayak gini ini gue bakal tunjukin pinupup gue lawan ini power 98 ribu pinupup gue powernya 59 ribu ini tetap bakal bisa menang ya easy gimang kalo pake pinupup ya ntar dia ngestone guys stun pinupup gue ngestone tapi tenang karena gue udah dapet banyak banget stat permanen kalian liat guys damage pinupup gue karena stat permanen bis tuh pinupup gue bisa ngeheal tuh karena udah dapet stat permanen yang bisa lifestyle guys jadi enak banget kalo buat battle makanya kenapa sepu-sepu pas kemarin gue awal main disuruh pilih pinupup ya karena alasannya itu guys pinupup buat battle enak ada imun-imunnya guys nah ini 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 gak ada status permanen ya kalo kayak gini gak ada dapet status permanennya ini serah kalian mau ngasih mau ngasih ke yang mana aja kayak gitu dia kalau stat permanennya itu bebas deh gimana aja dah nah battle dah loh ntar kalo dia bakal dapet juga guys set start ya ntar gue bakal ngasih lihat kalau dia stat permanen dia bentuknya kayak gimana ya nah ini guys ini yang gue lawan nih pad valian nih si valian ini memang banyak imunnya yang buat-buat pad battle bagus sih guys buat pad battle yang si valian itu imunnya banyak soal dia ntar di stack 6 tuh kepake tuh valian by z panda waduh stack 6 stack 6 gila sekali lawannya 3 pet guys kita 1 lawan 3 langsung keroyokan gelo 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 suuu 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 banyak guys spin up up gue karena udah dapet skill life stillnya jadi enak banget kalau buat pake pin up up ya ntar kalo dia gak kalo ini waktunya abis ntar bakal ngulang dan darah darah musuhnya itu bakal tetep sampai misalkan berkuasa sampai segini ntar bakal sampai segitu doa guys ntar kalian cobain lah sendiri ini ya ini gue kasih contoh aja dan gue kasih lihat stat permanennya itu kayak gimana biasanya stack 3 gak gampang banget dapet ini kagak dapet-dapet anjir biasanya gampang banget guys biasanya gampang banget buat dapetin stat permanen dari si stack 3 ini gampang pake banget guys lawan 1,2,3 kadang dia udah dapet satu stat permanen kadang sekali ronde sampai 13 ronde itu bisa dapet 4 sampai 5 status permanen kadang gak sih 6 juga bisa kadang iya lo pinapupu guys gigi gimang kan ini masih belum muncul guys gila stat permanennya masih belum muncul ya ini lawan kambing nih yang katanya banyak imunnya nih kita sikat kambing guys kambing yang katanya banyak imunnya nih kita bantai kita sikat bos tapi memang kambing juga bagus sih buat pet battle ya karena imunnya banyak terus dia lincah juga petnya guys pokoknya kalau kalian buat pet battle tuh pet yang lincah yang banyak imunnya itu bagus sih kalau kalian pake pet yang kebanyakan diem terus gak ada imun udah kelar ya kalau buat di pet battle karena pet battle makin tinggi makin sakit itu petnya gila itu tapi karena pinapup gue ada skill lifestyle jadi enak gampang don't worry guys don't worry be happy ini rada pusing gini aja guys kita liat tadi bawah aja tuh battle selalu sampai langit guys tuh udah kalah nah ini nih kayak gini start permanennya nih ini namanya start permanennya dia ada gambar kayak gini nih guys nih kayak gininya nih nih ada tanda yang kayak gini karena di semua gue udah merah gue kasih kesini deh tuh ada kayak gininya pokoknya start-start permanen tuh kayak gitulah guys ya intinya guys ya kayak gitu aja semuanya cuma makin beda-beda petnya eh makin beda beda stack dia beda grade-nya ya kalau di grade 3 itu biasa yang kuning eh kuning sama yang ungu dapetnya ntar kalian ditumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk terus ntar dia bakal upgrade sendiri guys ya ini start permanen gue yang merah kayak gini startnya juga awalnya dari putih guys dari grade yang biasa kayak gini-gini kayak gini warna putih tuh habis itu makin banyak lo dapet ntar dia bakal numpuk masuk terus masuk terus masuk terus ntar dia bakal sampe jadi merah gitu ya satu-satu saya bakal jadi nempel permanen gitu jadi kalian tenang aja guys ya makin banyak kalian battle-in petnya makin banyak kalian AF-kain ya makin banyak kalian dapet status yang permanen guys ya ya mungkin untuk videonya cukup segitu aja lah guys ya ya kurang lebih kalian bisa coba sendiri ntar ini semoga membantu dan bermanfaat kalian jangan takut guys ya untuk pet battle memang power pathnya itu lawannya susah keras awal-awal guys ya cuma kalau kalian udah dapet status permanen ntar lawan musuhnya tuh jadi kayak gampang banget guys bukan gampang banget sih kayak ada lah tapi ntar sampe di stack tertentu dia bakalan kayak nge stack gitu guys ya contoh kayak gue nih nge stack di di stack 6 kagak lewat-lewat cuma lewat sekali dong di stack 6 di ini nih di stack 6 stack terakhir gue tuh cuman berhasil satu gue gak tau mungkin ntar bakal nah ini stack 5 pun masih sampe 11 tuh belum sampe 13 cuma gue kagak ngejar lagi karena hadiahnya biasa aja tapi harus dikelarin dapet ini lumayan sih lumayan lumayan bisa aja sih nih ya mungkin itu videonya cukup segini aja guys ya setelah pesan tinggal ngeklong komentar so gue gilin pamit dulu deh see you next video jangan lupa di like bye bye subscribe you guys